Oke, adik-adik ketemu lagi di soal kestimbangan ion-ion dalam larutan. Di sini kakak bacakan dulu terlebih dahulu untuk soalnya. Ini ada pada penambahan 81 gram natrium kromat dengan MR162 ke dalam 1 liter larutan yang mengandung BANO32x dan PBNO32x. Masing-masing dengan konsentrasi 0,01 molar menghasilkan KSP dari barium kromatnya sekian. Kemudian untuk timbal kromatnya sekian. Nah, adik-adik di sini seperti biasa sebelum kita jawab untuk soalnya, kita ngapain dulu? Betul, kita tulis dulu jawab yuk. Ayo, Kang. Nah, adik-adik kita analisis dulu untuk soalnya. Nah, kita punya natrium kromat yang dimasukkan ke dalam barium nitrat yang di dalam gelas kimianya ada barium nitrat dan PBNitrat. Begitu ya. Nah, kakak gambarkan dulu nih. Maka punya natrium kromat CRO4. Ini nanti dimasukkan ke dalam suatu gelas kimia yang mengandung PBN. Hapus dulu ya. Nah, adik-adik di dalamnya ada BA2+, kemudian ada PB2+, kemudian ada NO3- gitu ya. Nah, volumenya berapa? Volumenya 1 liter gitu ya. Nah, ketika dimasukkan ini, nanti akan terjadi reaksi di mana Na2CRO4 ini akan terionisasi menjadi 2Na+, ditambah CRO4-2-. Nah, ketika dimasukkan adik-adik ke dalam larutan ini, nah, nanti akan ada reaksi antara PB2+, positif ketemu negatif, nah, jadian aja gitu ya. Nah, cocok lagi. PB nanti akan bereaksi dengan CRO4-2-. Nanti akan menghasilkan PB CRO4. Kemudian nanti yang BA-nya juga nanti akan bereaksi. BA2+, ditambah CRO4-2-. Ya, nanti akan menghasilkan juga BA CRO4. Nah, jadi ketika dimasukkan ini, dihasilkan ini sama ini ya. Nah, ini ada, jadi menghasilkan PB CRO4 dan BA CRO4. Nah, kita cek dulu ya. Nah, kemudian ada, ini ada pilihan endapan. Nah, kita lihat memang ada KSP di sini. Nah, berarti yang harus kita cari apakah ketika menambahkan ini dan terbentuk ini, KSP-nya bagaimana? Apakah key C-nya lebih kecil, sama dengan, atau lebih besar? Ya, nanti adik-adik kita cari terlebih dahulu ya. Untuk key C-nya berarti adik-adik, key C dari BA CRO4 dan PB CRO4. Begitu ya. Nah, kalau konsentrasinya bagaimana? Nah, konsentrasi dari BA ini, ya, NO32 kali, konsentrasinya ini sama dengan konsentrasi dari PB, NO32 kali, ya. Sama dengan berapa? Nah, di soal, di hasil, dilihat 0,01, 0,01 molar, ya. Berarti otomatis nanti konsentrasi BA2+, ya, itu sama dengan konsentrasi dari PB2+, ya, sama dengan, ini kurang, satunya hilang tadi, 10 pangkat min, 2 molar, begitu. Ya, nanti kita cari HKI-nya, ya, atau key C-nya, ada yang bilang HKI, ada yang bilang key C, sama aja, ya. BA dan PB udah kita tahu. Nah, yang belum kita tahu adalah konsentrasi dari CRO4-nya. Ya, ini kakak kasih tanda dulu, nih. Nah, ini nih. Nah, kayak gitu. Nah, ini untuk BA2+, sama PB-nya. Nah, untuk CRO-nya gimana? Untuk CRO-nya, konsentrasi dari CRO4, 2 min, ya. Itu sama dengan konsentrasi dari garam, ya. Na2, CRO4, ya. Nah, berapa? Nah, konsentrasinya ini, ya, kita dapatkan yang namanya konsentrasi, itu mol per liter. Ya, berarti kita harus dapatkan dulu, mol-nya berapa per liter. Liternya berapa liter? Tadi udah ada di soal 1 liter. Tapi yang jadi masalah adalah mol-nya, adik-adik. Ini mol-nya berapa? Ya, untuk mencari mol-nya, ya. Sini kakak. Nah. Mol dari, mol-nya kita cari dari mol, dari natrium kromatnya adalah, mol dari Na2, CRO4, itu kita cari dari 81, kita ingat, 81 gram. Mol itu adalah masa dibagi MR-nya, jadi 81 gram, dibagi MR-nya 162, gram per mol. Nah, gram-nya kita coret, nanti dihasilkan 0,5, ya. 0,5 apa? 0,5 mol. Ya. Nanti, adik-adik, 0,5 ini kita masukkan ke sini, di 0,5 mol, ya, dibagi 1 liter. Ya. Jadi hasilnya adalah 5 kali 10-1 molar, ya. Seperti itu, adik-adik, ya. Jadi, untuk key C-nya sendiri gimana? Ya. Ya, karena BA dan PB itu A sama, ya. Jadi, adik-adik, kita anggap aja ini dengan, kita simbolkan dengan L2+, lah, gitu, ya. Jadi, kita bisa cari, untuk L2+, nya, ya, kita ganti nih, warna-warnanya semua, nih. Jadi, untuk key C-nya sama dengan konsentrasi L2+, dikali konsentrasi CRO42-, gitu ya. Nah, jadi hasilnya adalah 10-2, kita kali dengan 5 kali 10-1, hasilnya adalah 5 kali 10-3, ya, ntar, ya. Nah, adik-adik, ya, setelah ini, kita tahu key C-nya. Nah, key C ini nanti kita bandingkan terhadap KSP-nya masing-masing. Kalau untuk BACRO4, ya, BACRO4, ya. Key C-nya itu 5 kali 10-3, nah, untuk BACRO4, ya, untuk KSP-nya, ya, untuk KSP-nya sendiri berapa? 2 kali 10-10, berarti key C-nya sendiri ini adalah lebih besar daripada, daripada apa? KSP-nya, ya. Untuk PB juga sama, adik-adik, ya. Untuk PB, CRO4, key C-nya, itu, lihat, adik-adik, untuk PB di sini datanya, 1,8 x 10-14, kita key C-nya kan sama, ya, 5 x 10, berarti lebih besar juga dari KS. P artinya apa? Ada endapan, begitu, adik-adik, ya. Jadi, terbentuk endapan berwarna kuning muda kalau kromat, gitu, ya. Nah, adik-adik, di sini, ternyata, dan ini garam yang terbentuk, ini bukan garam rangkap, adik-adik, ya. Jadi, di sini yang benar adalah nomor 1, nomor 2, nomor 3, ya. Jadi, 1, 2, 3 benar, artinya nanti pilihannya adik-adik jawab dengan A. Seperti itu, adik-adik, ya. Baik, adik-adik, sudah cukup jelas untuk soal yang ini, ya. Nah, jika sudah cukup jelas, kakak cukupkan dulu sampai sekian. See you then. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.